Selamat datang di Hans TV Channel TV Trihari Yanto. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dalam mempelajari fluida dinamis, fluida di sini dianggap sebagai fluida ideal, yaitu fluida yang memenuhi tiga hal berikut. Fluida tidak dapat dimampatkan, yaitu volume dan masa jenis fluida tidak berubah akibat suatu tekanan. Fluida tidak mengalami gesekan dengan dinding tempat fluida. Fluida mengalir bersifat laminer, yaitu kecepatan fluida mengalir pada suatu titik tidak berubah terhadap waktu. Fluida di sini mengalir sesuai garis masing-masing dan tidak memotong garis partikel lain. Debit aliran menunjukkan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu. Tersamaannya adalah Q sama dengan V per T sama dengan A kali V. Q di sini adalah debit fluida, V besar adalah volume fluida, T adalah waktu, A adalah luas penampang, dan V kecil adalah kecepatan aliran fluida. Pada fluida ideal, hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya selalu tetap, sehingga berlaku A1 V1 sama dengan A2 V2. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan kontinuitas. Contoh soalnya, jika suatu fluida memiliki kecepatan 2 meter per second pada pipa dengan jari-jari 5 cm, berapakah kecepatannya pada pipa dengan jari-jari 10 cm? diketahui V1 2 meter per second, R1 5 cm sama dengan 0,05 meter, R2 sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Di sini berlaku A1 V1 sama dengan A2 V2. Luas penampang adalah PR kuadrat, sehingga persamaan ini menjadi PR1 kuadrat V1 sama dengan PR2 kuadrat V2. P di sini bisa kita coret, sehingga menjadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Setelah itu, kita masukin angkanya. 0,05 kuadrat dikali 2 sama dengan 0,1 kuadrat kali V2. Jadinya V2 sama dengan 0,5 meter per second. Jika pada benda yang bergerak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi potensial dan kinetik benda selalu konstan, hukum kekekalan energi ini juga berlaku pada fluida. Menurut Bernoulli, suatu fluida yang bergerak mengubah energinya menjadi tekanan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial per volume selalu konstan. Persamaannya adalah P ditambah setengah Rho V kuadrat tambah Rho GH sama dengan konstan. Atau bisa juga dituliskan P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat tambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Di sini P adalah tekanan, V adalah kecepatan aliran fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian pipa, dan Rho adalah masa jenis fluida. Baik, sekarang saya akan membahas soal yang berkaitan dengan fluida di kamis, yaitu yang berkaitan dengan Venturi Meter. Jadi kalau ada soal seperti ini, sebuah Venturi Meter dipasang pada sebuah tipa saluran yang luas perdampangnya adalah A, dan dialirin fluida dengan masa jenis 1,36 gram per cm, bagian yang menyebit memiliki luas perdampang pegang A. Jadi A itu yang perdampang besar ya, misalkan pendampang kecilnya itu adalah A kecil, sedangkan pendampang besarnya adalah A besar. Jadi A, ini adalah luas perdampang yang besar ya, ini adalah A, yang ini A kecil. A itu adalah luas perdampang besar. Sedangkan yang A kecil ya, itu adalah luas perdampang yang kecil. Nah, tapi nilai A yang kecil, itu nilainya adalah 1 per 4 dari, eh, 1 per 2 ya, 1 per 2 A. kemudian kecil-kecil ketinggian fluida pada tipa vertikal itu adalah 60 cm. Nah, ini adalah Hanya. Teruskan Hanya adalah 60 cm. Kita ubah ke meter, berarti 0,6 meter. kemudian yang ditanyakan kecepatan aliran fluida sebesar, jadi yang ditanyakan adalah V-nya nih. V-nya berapa? Nanti-nanti untuk mencari V-nya, kita masukkan ke persamaan, V sama dengan A, dikali dengan A-R. 2 dikali G, dikali H, dibagi dengan, luas perdampang yang besar dikuadrakan, dikurangi dengan luas perdampang yang kecil dikuadrakan. Nah, kita masukkan ke rumah syahirnya. Kita masukkan ke rumah syahirnya. Nah, nanti untuk G-nya, kita pakai 10 ya. Kita pakai 10 cm, eh, 10 meter per sekon kwadrat. Kita masukkan. Nanti-nanti V-nya, sama dengan A-nya itu, untuk A ya, A-nya kita ganti dengan setengah A. Jadi, ini setengah A, kemudian akar, 2, dikali G-nya, kita pakai 10, hanya tadi 0,6. Kemudian dibagi dengan, A kuadrat, A besar yang tetap ya, dikurang dengan A. Nah, ini a kecilnya menjadi setengah A besar. Kita kuadratkan. berarti nanti, ini setengah A, kemudian akar, ini kita kalikan, itu sama dengan 12 ya, per A kuadrat, dikurangi, setengah dikuadratkan, 1 per 4, A kuadrat. sehingga nanti kita dapatkan, setengah A, akar, 12, per A kuadrat, dikurang, 1 per 4 A. Jadi, ini sama dengan 4 per 4 ya, kalau kita samankan, penyebutnya ya, 4, dikurang 1. Berarti nanti, aslinya adalah, 3 per 4 A kuadrat. Nah, berarti nanti, V nya sama dengan, setengah, akar, ini kita bisa bagi ya, ini 4. Nah, yang 4 sini, itu bisa naik, kita naikkan ke atas, sehingga nanti bisa 4, dikali 4, per A kuadrat. Seperti ini ya, berarti nanti, kalau kita akarkan, ya, akar dari 4 kali 4, itu adalah 4, kemudian akar dari A kuadrat, itu adalah A. Ini A nya mana? Ini bisa dicaret, kemudian 4 dibagi 2, sementingan 2. Berarti nanti, V nya, sama dengan, 2 meter, per sekund. Jadi, jawabannya adalah, yang B. Baik, sekarang saya, akan membahas, soal yang berhubungan, dengan dinamika, dengan fluida, fluida dinamis, yaitu, menentukan, tekanan, air pada, pipa bagian atas. Jadi, kalau ada soal, seperti ini. Bagaimana, air dipempa, dengan kompresor, bertekanan, 120 kilopascal. Masuk di pipa, bagian bawah, hati di sebelah sini ya. Ini, tekanannya adalah, 120 kilopascal, dengan kecepatan, 1 meter per sekund. P nya adalah, 1 meter per sekund. Dan, masa jenis air, seribu kilogram, meter, takat, dan 3. Tekanan air, pada bagian atas, adalah, jadi, yang ditanyakan, adalah, tekanan air, pada bagian atas. Ini, P2, misalkan, yang ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan, hukum, Bernoulli. Jadi, persamaan, Bernoulli. yaitu, P1, ditambah, Rho, G, H1, ditambah, setengah, Rho, C, 1 kuadrat, sama dengan, P2, ditambah, Rho, G, H2, ditambah, setengah, Rho, C, 2 kuadrat. Nah, kita belum tahu deh, V2 nya disini berapa. Nah, untuk mencarinya, kita menggunakan, persamaan, A1, dikali, V1, sama dengan, A2, dikali, V2. Karena disini yang diketahui adalah, jari-jarinya, 12, dan 6, maka kita, ubah persamanya menjadi, R1 kuadrat, dikali, V1, sama dengan, R2 kuadrat, dikali, V2. Kita masukkan, X1 nya adalah 12. Kita kuadratkan, V1 nya adalah 1, R2 nya adalah 6 kuadrat, V2. 12 kuadrat, bisa saya tulis 12 kali 12, sama dengan, 6 kuadrat, bisa saya tulis 6 kali 6. Nah, kita bagi, 2, ini 2, berarti, V2 nya adalah, 4 meter per spot. Nah, setelah kita tahu, V2 nya, kita masukkan ke, persamaan, D1. V1 nya, kita rubah ke, ini kan dalam, untuk kilo pascal, kita rubah ke pascal. Berarti, karena kilo, kita rubah ke pascal, berarti, dikali-kali dengan 1000, menjadi 120 ribu. Ditambah, Rho nya itu 1000, kemudian G nya 10, Nah, H1, yang satu adalah, dari sini sampai sini, yaitu, 12 cm. Kita rubah ke meter, jadi 0,12. Ditambah, setengah, Rho nya 1000, V1 nya adalah 1, kuadrat, sama dengan, P2 nya, ditanyakan, kemudian, Rho nya 1000, dikali, G nya 10, H2 nya, itu dari sini, dari bawah, sampai ke atas. Berarti, 2 meter, ditambah, 12 cm. Menjadi, 2,12. Ditambah, setengah, Rho nya 1000, kali, V2 nya adalah, 4, Rho nya 1000, Rho nya 1000, Rho nya 1000, ditambah, ini, menjadi, 12, tambah, 0,2, 1200, ditambah, ini, menjadi, 500, 500, ya, nanti, sabar dengan, P2 nya, ditanyakan, ditambah, 2,12, tambah, 0,2, ditambah, 500, tambah, 16, 500, dikali, 16, dikali, 500, x 16, 800, ya, 500, dikali, ya, 800, 8,000, 8,000, kita, tambahkan, 120,000, ditambah, 1200, tambah, 500, ini, 1700, berarti, 121, 700, sama dengan, P2, ditambah, kita, tambahkan, yang ini ya, berarti, hasilnya, 29, 200, berarti, nanti, P2 nya, sama dengan, 121, 700, dikurang, 29, 200, nanti, P2 nya, sama dengan, ini, 0,0, 0,0, kemudian, 7 dikurang, 25, 1 kurang, 92, ini, menjadi, 1, 11, kurang, 2, 9, isinya, adalah, 92,500, pascal, atau, kalau, jadikan, ke kilo, kita, bagi dengan, 1000, berarti, 92,5, kilo, pascal, jadi, jawabannya, adalah, D, sekarang, kita akan, menyelesaikan, soal, fluida dinamis, yang, ada hubungannya, dengan, gaya angkat pesawat, jadi, disini, kita, nanti, akan, menggunakan, hukum, Arsimedes, hukum, Bernoulli, hukum Bernoulli, jadi, kalau, ada soal, seperti ini, pesawat terbang, luas total, sayap, 25 meter persegi, masa jenis udara, 1,2 kilogram, per meter kubik, saat, kecepatan udara, di atas pesawat, di atas sayap, 250 meter persekon, dan, di bagian bawahnya, 200 meter persekon, yang ditanyakan, beda, tekanan udara, antara, bagian bawah, dan, atas, sayap, pesawat itu, adalah, nah, disini, kita pakai, hukum Bernoulli, ya, asas Bernoulli, nah, nanti, untuk mencari, delta B, atau perbedaan, tekanan, ya, nanti, kita menggunakan, persamaan, setengah, kali, Rho, ya, kali, V2, kuadrat, min, V1, kuadrat, ya, atau, dengan kata lain, disini, bisa saja, V2-nya, kita ganti dengan, apa namanya, kecepatan, udara, di, atas, ya, yang ini, adalah, kecepatan, udara, di, bawah, di, di bawah sayap, nah, setelah itu, eh, kita masukkan, disini, apa namanya, semua nilainya sudah ada, Rho-nya, ya, Rho-nya, itu masa jenis udara, masa jenis udara berapa, yang ini, 1,2, hati-hati, kali 1,2, ya, di, kali, nah, V2, V2 adalah, kecepatan udara di atas, pesawat, yang di atas sayap, berarti yang, 250, ini, 250, kita kuadratkan, di, kurang, V1, V1 itu, yang di bagian bawah, itu 200, ini, ini, 200 kuadrat, ya, nanti, sama dengan, setengah, kali 1,2, 250, dikuadratkan, itu sama dengan, 625, tambah 0,2, ya, yang ini menjadi, 400, tambah 0,2, atau 40 ribu, yang ini, 62 ribu, 500, ya, sehingga nanti, ini bisa kita bagi ya, ini menjadi 0,6, menjadi 0,6, kali, 62 ribu, 500, dikurang 400 ribu, hasilnya, 225 ribu, ya, atau 22 ribu, ya, 22 ribu, nah, kita kalikan, ya, ini, kita coret ya, 6, dikali, 2250, 6, kali 0, 0, kali, 6, kali 5, 30, ini, kali ini, 12 ya, 12 tambah 3, 15, ini, kali ini, 12, 12 tambah 1, 13, ya, satunya, 6, Newton per meter persegi, atau kalau jadikan bilangan pangkat, 1, 2, 3, 4, jadi, 1, 3, 5, kali 10, pangkat 4, jadi, jawabannya yang, B, selesai, saya jadikan, dikali, dikali, dikali. sub indo by broth3rmax